Bismillahirrahmanirrahim. Membahas tentang amil jazim yang menjazamkan dua bi'l-mudari. Qawla al-musannifu wa syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nab'ana bi'udhima bin ya Rabbul Alamin. Izma. Alwawu harfu atafin. Dan izma. Bermulawu itu huru ataf. Wa izma ma'tufun ala lam. Bermulawu izma itu diatafkan kepada lam. Dianya amil jazam itu lam dan izma. Mabniun ala sukuni fi mahali rafain. Nah, dianya izma itu dibina diatafkan pada maharafah. Nyakni bermaksud oleh musannif. Annal khomisa mimma yajidimu fi alaini izma. Wa sungguh yang kelima. Dari ma yang menjazamkan dia akan dua bi'l itu izma. Jadi yang kelima dari amil jazim yang menjazamkan dua bi'l namanya izma. Wa hiya maudu'atun liddala lati ala ta'likil jawabi ala syarti ka'in. Dan dianya izma itu dibuat untuk menunjukkan kepada mengikat jawab dengan syarat. Katanya dia huruf syarat. Sama seperti in. Memang ada khilaf ya. Yang bilang dia isim pun tetap mengandung makna syarat. Makanya dia menjazamkan. Waliza kanat harfan alal asaf. Karena ini. Ini dia digunakan untuk mengikat jawab dengan syarat. Karena ini kanat adayanya izma itu huruf di atas pendapat asaf. Pendapat asaf menyatakan izma ini huruf. Ada mukabil asaf menyatakan izma ini daraf dia. Kalau daraf berarti dia mahalnya nasab nanti. Izma membeni di atas hukum pada mahal nasab. Jadi darafiyah masuk di atas darafiyah daraf zaman. Kalau yang menyatakan izma huruf yaitu pendapat asaf. Berarti izma gak ada mahalnya rohnya seperti in. Mana contoh izma ka'kau lisya'iri seperti perkataan pensya'ir. Wa innaka izma taktima anta amirun. Bihitul fima man iyahu takmuru adiyah. Dan sesungguhnya engkau. Bila engkau melakukan akan ma. Ma maf'ul ta'ati pertama. Sesungguhnya engkau bila engkau melakukan akan ma. Yang bermula engkau itu yang memerintahkan. Dengannya ma. Tulfi niscaya. Jawab izma. Nisi engkau dapati akan orang. Iyahu takmuru akan. Nisi yang engkau dapati akan orang. Yang akan dia engkau perintahkan. Iyahu maf'ul ta'amuru. Asalnya. Nisi yang engkau dapati akan orang. Ta'amuru yang engkau perintahkan. Iyahu akannya orang. Akan yang mendatangi pulang. Ketika engkau melakukan apa yang engkau perintahkan. Maka orang lain pun akan melakukan apa yang engkau perintahkan. Sesungguhnya engkau bila engkau lakukan akan ma. Yang bermula engkau itu yang memerintahkan dengannya ma. Tulfi. Nisi yang engkau dapati akan siman. Yang akan iyahnya ma. Engkau perintah. Engkau dapati akan yang melakukan. Kita ngirap. Tidak inna huruf ta'ukit. Nasab isim rafak kabar. Kau sabar muthasil. Mumin di atas batah pada mahal nasab isim inna. Izmah huruf syarah. Menjazamkan dua piil. Ta'ati. Majizum dengan izmah. Tanda jazam buah huruf ilat. Yaitu. Ya. Kasrahti. Menunjukkan kepada ayah yang ma'aduk. Pa'il ta'ati mustadhir wajib takdirnya anta. Ma isim musul. Mumin di atas hukun pada mahal nasab. Ma'ul ta'ati. Anta dommer munfasil. Mumin di atas batah pada harafak. Mumin di atas batah pada amirun. Khobar anta marfuq. Tanda rafak to'amah. Bihi jar majurun. Mumin di atas batah pada amirun. Jumlah anta amirun bihi. Jadi silat ma. Tidak ada mahal i'arab. Kemudian hi. Bihi. Zomer dihi. Jadi aid ma. Ya. Kemudian jumlah izmah nanti. Pada mahal rafak. Jadi khobar inna. Sudah. Tulfi. Tulfi jawab izmah. Majizum. Tanda jazam. Buah huruf ilat juga ya. Kasrahti. Menunjukkan kepada ayah ma'aduk. Anta. Tulfi ini menasapkan dua maf'ul. Manisim ma'usul. Mabeni di atas hukun. Pada mahal nasab maf'ul pertama. Atian ini. Maf'ul kedua bagi Tulfi. Tulfi man atian. Iyahu. Namir munfasil. Mabeni di atas domah. Pada mahal nasab. Mabeni di atas domah. Bagi ta'amuru. Ta'amuru. Pihal mundarik marfuq. Pihalnya mustatir. Takdirnya. Anta. Jadi jumlah. Iyahu ta'amuru. Jadi silat man. Iyahu jadi a'idman. Engkau dapati akan siman. Yang kau perintahkan akannya siman. Akan apa engkau dapati? Atian akan yang mendatangkan. Jadi atia maf'ul kedua bagi Tulfi. Beliau juga meng-i'arabkan di sini. Wa'i'arabuhu. Dan bermula i'arabnya. Contoh itu. Wa'innaka alwawu bihasabima qablaha. Bermula waw itu dengan sekirah-kirah. Sebelumnya waw. Waw ini sebenarnya kita gak boleh bilang istianah juga. Tidak kah? Lihat dulu di belakangnya. Mungkin saja waw ataf. Ataf jumlah kepada jumlah. Nah itu. Wa'innah harfu ta'ukiden wa'nasbid. Bermula inna itu huruf ta'ukid dan huruf nasab. Tansibul isma wa tarfa'ul khawara. Menasabkan oleh dianya inna akan isim. Wa tarfa'ul khawara. Merafa'kan dianya inna akan khawar. Wa'lkafu ismuha. Bermula kaf innaka. Bermula kaf itu isimnya inna. Mawniyun alal fatihi. Dibinakan di atas fatah. Fi mahali nasbid. Pada mahal nasab. Wa'izzma harfu syartin jazimun. Bermula izma itu huruf syarat yang menjazamkan ia. Bermula izma itu huruf syarat lagi jazim. Huruf syarat lagi menjazamkan. Ia jizimun fi alaini. Menjazamkan ianya izma itu akan dua pi'il. Al-awalu fi'il syarti. Yang pertama itu pi'il syarat. Wassani jawabuhu wa jazawu. Bermula yang kedua itu jawabnya syarat dan jazahnya syarat. Wa ta'ti fi'ilun muzari'un majizumun bi'izma. Dan bermula ta'ti itu pi'il muzari' di jazamkan dengan izma. Fi'ilun syarti dianya itu pi'il syarat. Jadi ta'ti pi'il syarat. Wa'alamatu jazmihi hasfuliyya. Bermula tanda jazamnya ta'ti itu buang ya. Wal kasratu qablaha dalilun alaiha. Bermula kasrah sebelumnya ya yang dibuat. Itu menunjukkan kepadanya ya. Ta'ti ya. Wal fa'ilu mustatirun wujuban takdiruhu anta. Bermula fa'il. Fa'il ta'ti itu mustatir. Nisbah wajib bermula takdirnya fa'il itu anta. Wa ma'ismun ma'usul. Ma' itu isim ma'usul. Bimakna alladhi. Maf'ulun bi' itu ma'f'ul bi' bagi ta'ti. Jadi. Innaka. Ithma ta'ti. Ma' anta amirun bi'i. Nisbah isim ma'usul. Ma'bni di atas sukun pada ma'al nasab. Maf'ul mukadda. Ini ma'f'ul mukadda. Maf'ul pertama. Memang satu ma'f'ul dia. Ma'bni yun ala sukuni. Dia nyama tadi. Dibina di atas sukun pada ma'al nasab. Wa'an. Wa'an min anta tamirun munfasilun mubdada'un. Dan bermulaan dari anta. Jadi beliau mengiharaannya berpisah ya. Anta yang jadil tomer sebenarnya. An da'wah. Bukan tomer kan? Tahuruh hitam. Bermulaan dari anta itu. Dhamir munfasil. Mubdada. Dibinakan di atas sukun pada ma'al nasab. Wa'at ta'u harfu khitabin. Bermulaan da'itu huruf hitam. La mahal lallahu bin al-Iqrab. Tidak ada mahal. Tidak ada kedudukan baginya huruf hitam. Dari Iqrab. Wa'amirun khabarul muktada'i. Amirun. Anta amirun bi'i. Amirun khabar muktada. Itu khabar anta. Marfu'an bidhammatil ta'irah. Marfu' dengan dhammah yang ta'irah. Wa'bihi al-ba'u harfu'ja. Bi'ihi ba'u rujar. Wa'l-ha'u dhamirun a'idun al-amah. Ha'itu dhamir. Yang kembali ia kepada ma'ah. A'idun ya. Tawdiun al-la sukuni dibina di atas sukun fi mahal ijarin pada mahal jari. Wa'l-jumlatu minal muktada'i wal khabari la mahal lallaha minal i'arabi silatumah. Bermula jumlah dari muktada dan khabar. Itu tidak ada kedudukan baginya jumlah dari i'arab. Silatumah itu menjadi silatma. Jadi antak amirun bi'i. Jumlah muktada khabar jadi silatma usul. Tulfi fi'alun mudari'un majuzman bi'izma. Bermula tulfi itu pi'il mudari' yang dijadamkan dengan izma. Ya jawabu syarti itu jawab syarat. Jadi tulfi jawab syarat. Wa'alamatu jazmihi hasul ya'i. Bermula tanda jazamnya tulfi itu buang ya. Wal kasratu qablaha dalilun alaiha. Dan kasrah sebelumnya ya yang dibuang. Itu menunjukkan kepada nyaya. Wa'aman ismun mausul. Bermula aman itu isim mausul. Bima'ana al-lazhi. Dengan ma'ana al-lazhi. Maf'ulun awal. Maf'ul yang pertama. Li tulfi bagi tulfi. Bermulaman itu isim mausul. Dengan ma'ana al-lazhi. Maf'ulun awal. Itu ma'ul yang pertama. Li tulfi bagi tulfi. Maf'niyun ala sukuni. Dibina data sukun pada mahal nasab. Ma'an isim mausul. Maf'niyun ala sukun pada mahal nasab. Wa'iyya min iyahu. Dhamirun munfasilun. Maf'ulun bih. Muqaddamun li ta'amuru. Bermula iya dari iyahu. Jadi iyahu iyahuma. Yang jadi dhamir. Iya doa. Ada pun hu itu. Huruf ga'ib. Kaf. Iyaka. Huruf hitab. Bermula iya dari iyahu. Itu dhamirun munfasil. Maf'ul bih. Yang didahulukan bagi ta'amuru. Maf'niyun ala sukun. Diyanya iya. Itu dibina data sukun. Di mahal nasabin. Pada mahal nasab. Walha harfun dalun alal ghaibah. Bermula ha di iyahu. Itu huruf yang menunjukkan iya kepada ghaib. Wata'amuru fi'ilun mudari'un marfu'an ni tammah. Al-Zahirah bermula ta'amuru. Itu fi'il mudari'i yang dirafakan dengan tammah yang tammah. Wal fa'ilu mustatirun wujuban takdiru anta. Bermula fa'il. Fa'il ta'amuru itu mustatir nisbah wajib. Bermula takdirnya fa'il itu anta. Wal jum'latu minal fi'li wal fa'ili silatuman. Bermula jumlah dari fi'il dan fa'il itu silatuman. Wal a'idu alha'u min iyahu. Bermula aid itu ha dari iyahu. Kenapa aid itu ha dari iyahu? Hu ini gak kembali kemana-mana. Jadi aid iyahu aja semuanya. Mestinya wal a'id iyahu. Bermula aid itu iyahu. Karena hu ini bukan tamir. Bermula aid itu ha dari iyahu. Bukan ha. Ini mungkin iyahu ya. Bermula aid itu iyah min iyahu. Kemungkinan besar di ha ini iyah. Wal a'idu alha' alya' alwa'idu iyah min iyahu. Nah ini waduh benar. Aid itu yaitu iyah dari iyahu. Karena yang jadi zamir iya ada pun hu. Ini huruf ghaib. Khoatian al-maf'ulussani litulfi. Bermula aid itu maf'ul yang kedua bagi tulfi. Mansubun bilfathati. Mansub dengan fatah. Wajumlatu izma wa syartuha wa jawabuha fi mahali raf'ina khabaru inna. Bermula jumlah izma dan syaratnya izma dan jawabnya izma. Pada maharafah itu menjadi khabar inna. Nah itulah panjang banget nih raf'nya. Dan sesungguhnya engkau itu. Jadi itu di izma. Izma sampai semuanya jadi khabar inna. Sesungguhnya engkau itu. Idma ta'ati. Bila engkau melakukan akan ma. Yang bermula engkau itu yang memerintahkan dengan nyaman. Tulfi. Nisya engkau dapati akan siman. Yang akan iya nyaman engkau perintahkan. Akan yang mendatang. Jadi iya ini air kepada man. Wallahu alam. Lanjut. Wa ayyu alwawu harfu arfin. Dan huruf jazam selanjutnya. Wa ayyu. Ayyun. Alwawu harfu arfin. Berumlah wawu itu huruf ataf. Ayyun ma'tufun ala alam. Berumlah ayyun itu diatafkan kepada alam. Wal ma'tufu alal marfu'i marfu'on. Berumlah yang diatafkan kepada marfu' itu. Marfu' dan darapaknya. Nyakni. Bermaksud. Ianya musanneh. Anna sadisa mimma yajidimu fi alaini ayyun. Bermaksud. Ianya musanneh. Bahwa sungguh yang keenam dari ma. Yang menjadamkan ianya ma. Akan dua piil itu ayyun. Ayyun menjadamkan dua piil. Satu piil syarat. Satu piil jawab. Wahia fil asli bihasabi ma tutafu ilih. Dan bermulah dianya ayyun. Pada asal. Itu dengan sikirah-kirah ma yang dimutafkan. Akan dianya ayyun kepadanya ma. Jadi ayyun penggunaannya tergantung mutafu ilih. Kalau ayyun dimutafkan kepada isim daman. Berarti dia taruh daman. Dimutafkan kepada isim makan. Dia taruh makan. Nah itu ayyun. Kemudian dikandungkan akan dianya ayyun. Akan makna syarat. Maksud dikandungkan. Kemudian dia diberikan makna syarat. Maka menjadamkan dianya ayyun. Nahu kaulihi ta'ala bermulah demikian. Itu seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala. Akan yang mana saja. Ini ma ma diada. Tapi ada maknanya. Ayyamma. Ayya ismin. Maksudnya. Akan yang mana saja nama. Tade'ung yang engkau panggil. Akannya nama. Ya kan? Falahul asma'ul husna. Maka bagi Allah itu ada nama-nama yang bagus. Yang inyarab. Wa inyarabhu ayan ismu syartin jadimun maf'ulun muqaddamun li tade'um. Bermula inyarabnya contoh. Itu bermula ayan. Itu isim syarat yang menjadamkan. Bermula ayan itu isim syarat. Yang menjadamkan ianya isim syarat. Itu maf'ul muqaddam bagi tad'ung. Jadi ayan isim syarat. Maf'ul bagi tad'ung. Maf'ul yang didahulukan. Mansub dan rasa patah. Mansubun bil fathatir ta'airah. Mansub dengan patah yang tahir. Wa maza'idhatun. Ma itu maza'idah. Wa tad'ung fi'ilun mudari'un majizumun bi'ayyan. Tade'ung itu fi'il mudari'un majizum dengan ayu. Fi'ilun syarti sebagai fi'il syarat. Wa alamatu jadim hihazun nun. Bermula tanda jadamnya tad'ung itu buang nun. Asalnya tad'ung muna. Majizum dengan ayan. Tanda jadam. Buang nun. Ditambahkan alif. Alif farkiyah. Wal wawu fa'ilun. Bermula wawu itu pa'il. Wawu dhamir jama' mabni di atas ukuan. Bada wawu fa'il tad'ung. Wal fa' min kauli falahu wa ki'atun fi'jawabi ayan. Bermula fa' dari kaulhu falahu. Itu yang ada ya. Yang jaduh ya pada jawab ayan. Jadi kalau jawab itu dengan jumlah ismiyah. Mesti pakai fa'al. Kalau jawab dengan jumlah ismiyah. Nggak pakai fa'al. Karena lahul asma'ul husna. Jumlah mudadah khabar ismiyah. Maka pakai fa'al. Dan bermula fa'al dari kaulihi falahu. Itu yang jaduh ya pada jawab ayan. Walahu jarun wa majururun. Muta'al likun bimantufin khabarul muqadamun. Dan bermula lahu. Itu jar dan majurur. Itu muta'al la'iyah. Dengan mahduf. Itu khabar muqadda. Khabar muqadda. Wal asma'u muqtada'un mu'akharun. Bermula asma' itu muqtada' yang mu'akhar. Marfu' bi-dhammatil zahirah dengan dhammah yang zahir. Wal husna' sifatun il asma' Husna' itu sifat bagi asma' Wasifatul marfu'i marfu'un. Sifat bagi marfu' itu marfu' Wa'alamatul rafi'i dhammatun muqadda' ratun alal alif. Bermula tanda rafaknya husna' itu dhammah. Yang ditakdirkan di atas alif. Simaksur. Mana'a min duhurihah terhalang dari zahirnya dhammah. Atta'anturu oleh kondur. Jadi mana'a ini jumlah ini kita na'ai kepada dhammah. Dhammah yang ditakdirkan mana'a. Jumlah pi'il pa'il pada maha rafak na'ai kepada dhammah. Pengikatnya dhammirha. Bermula tanda rafaknya husna' itu dhammah yang ditakdirkan di atas alif. Mana'a. Yang terhalang dari zahirnya dhammah oleh azor. Wal jumlah minal muqadda'i wal khobari fi mahali jazmin jawabu syarti. Dan bermula jumlah dari muqadda' dan khobari itu falahul asma'ul husna' Pada mahal jazmin itu jawab syarat. Bahwa dia hanya syarat itu ayah. Nah itu. Hanya-sanya dibarengkan akan jumlah di sini dengan fa. Kenapa di jumlah falahul asma'ul husna' pake'fa? Hanya-sanya dibarengkan akan jumlah di sini dengan fa. Karena sungguhnya jumlah, la tasluhu, tidak patut ianya jumlah. Ayyak antakuna fi'lan li syarti bahwa ada jumlah itu bagi piil syarat. Karena dia enggak bisa jadi jumlah piil syarat. Jumlah ismiah kan. Jadi yang bisa jadi piil syarat kan piil mudara' dan piil madhi. Kalau jumlah ismiah enggak bisa jadi piil syarat. Makanya pake'fa. Maka wajiblah oleh membarengkannya jumlah dengan fa. Karena kaedah itu. Karena sungguhnya kaedah itu. Bahwa sungguh jawab syarat. Bila tidak patutlah bahwa ada yang jawab syarat itu piil bagi syarat. Mestilah oleh membarengkannya. Jawab syarat dengan fa. Itu kaedah. Jawab syarat itu kita lihat. Dia layak enggak dijadikan piil syarat. Kalau layak enggak pake'fa. Kalau enggak layak perlu pake'fa. Yang enggak layak itu apa? Jumlah ismiah dan jumlah tolabiyah. Jumlah piil amar. Jumlah tamani taraji. Itu semuanya pake'fa. Kalau jadi jawab syarat. Berumlah demikian. Demikian harus ada fa pada jawab syarat. Itu pada tujuh tempat yang maklum di sisi mereka. Maklum sudah dibahas. Di sini enggak dibahas. Itu tadi jumlah ismiah. Jumlah tamani. Jumlah taraji. Iya nanti. Nah ini lahir. Lanjut. Satu lagi. Wa mata alwahu harfu arfin dan mata. Bermulawah itu hurang ataf. Mata maktufun ala lam. Mata itu diatafkan kepada lam. Mabni yun ala sukun. Dibini ada atasukun. Fi mahali raf'im pada maharafah. Wa hurang atah mata. Mabni yun ala sukun pada maharafah. Atah kepada lam. Dia amel jazam itu lam dan mata. Yang ini bermaksud oleh musanef. Anas sabi'ah. Bawasung yang ketujuh. Bimma yajizimu fi alaini. Dari mama yang menjazamkan. Ia akan dua piil. Itu mata. Mata menjazamkan dua piil. Wa hiya fil asli darfu zamanin. Dan dianya mata. Pada asal itu darah zaman. Mata darah zaman. Cuma sekarang mengandung makna syarat. Darah zamannya tetap. Artinya mata kita irab. Mansub dia. Mahalnya nasab darah. Dianya mata pada asal itu darah zaman. Suman tuminat. Kemudian dikandungkan akan dianya mata. Akan makna syarat. Mengandung makna syarat. Wajiz zaman. Maka menjazamkan oleh dianya mata. Nahu qolus syair. Qolus syair. Demikian itu seperti ucapan syair. Ana ibn ujala wa tolla'u sanaya. Bermula saya itu anak gunung. Wa tolla'u sanaya. Bermula saya itu pemanjat bukit. Mata adu'il imamah. Kapan saja. Jadi mata ini kapan saja. Fi ayi waktin. Di waktu kapan saja. Kenapa kita takdir fi dharag. Fi ayi waktin. Pada waktu kapanpun. Adu'il imamah. Aku taruh akan helmku. Imamah ini topi besi. Mana sorban kita hatikan. Imamah ini maksudnya ini orang dalam perang. Dia membanggakan. Jadi saya ini anak daerah pulang. Kalau saya meletakkan topeng saya. Helm besi saya. Kalian akan mengenal aku. Mata adu'il imamah. Kapan aku letakkan akan topi. Akan helmku. Akan helm. Tak arifuni ini si engkau mengenal akan aku. Jadi yang penting di sini mata ini. Isim syarat. Mabni di atas sukun. Pada mahal nasab. Mansub atas darfiah. Amilnya adu'il. Tugasnya menjadamkan. Adu'il imamah. Tanda jadam sukun. Yang ditakdirkan di atas taserah. Karena untuk tak halus. Melepaskan dari bertemu dua sukun. Asalnya mata adu'il. Pak ilnya mustatir. Takdirnya anak. Imam mata mafulnya. Tak arifu majizum dengan jawab mata. Tanda jadam buang nun. Tak arifu wadanun di sini. Wow. Zamer jamak. Mabni di atas sukun. Pada mahal nasab. Mahful tak arifu. Nah ini kalau kita i'arab ini. Ada i'arab di sini. Lanjut. Wa i'arabuhu mata ismu syartin jadimun. Bermula i'arabnya contoh itu. Bermula mata itu isim syarat yang menjadamkan. Menjadamkan ianya isim syarat akan dua fi'il. Al-awalu fi'il syarti. Yang pertama itu fi'il syarat. Wa sani jawabuhu wa jadauhu. Yang kedua itu jawab syarat dan jadanya syarat. Wa hi'a fi mahali nasab. Dianya mata pada mahal nasab. Mansub dengan adha. Artinya mata ini. Daraf. Amilnya adha. Kapan-kapan aku letak. Wa hi'a dan dianya mata pada mahal nasab. Itu dengan adha. Di atas darfiah zamaniya. Daraf zaman maksudnya. Wa adha fi'ilun mudari'on. Adha itu fi'il mudari'i yang majidum dengan mata. Fi'ilu syarti. Sebagai fi'il syarat. Wa ala matu jadmihi asukun. Tanda jadamnya adha itu sukun. Sukun asalnya. Wahur rika bil kasri. Diharokatkan akan dianya adha dengan kasrah. Lil tika isa kina ini. Karena bertemu dua yang sukun. Bertemu dua yang sukun. Gak sih harokat kasrah. Wal fa'ilu mustatirun ujuban. Bermula pa'ilnya adha itu mustatir. Nisbah wajib. Takdiru ana. Bermula takdirnya pa'il itu ana. Wala imamata maf'ulun bih. Imamata itu maf'ul bih. Mansubun bil fathatir ta'irah. Mansub dengan fatah yang ta'ir. Ta'rifuni fi'ilun mudari'on majidumun. Ta'rifu itu fi'il mudari' yang majidum dengan mata. Jawabu syarti itu jawab syarat. Wa'alamatu jazmihi hasfun nun. Bermula tanda jazamnya ta'rifu itu buang nun. Wal wawu fa'ilun. Wawu itu zamir. Fa'il. Wa nunul mawjudatu lili wikayah. Nun yang ada ini untuk wikayah. Wal ya'u maf'ulun bih. Ia itu maf'ul bih. Mabniyun ala sukuni dibina adha sukun. Fi mahal linas bin pada mahal nasar. Wa'asluhu bermula asalnya fi'il itu ta'rifu nani. Dibuang satu nun untuk tanda jazam. Tinggal nun wikayah. Bermula asalnya ta'rifuni itu ta'rifu nani binu naini. Dengan dua nun. Fahu zifat nunu raf'i maka dibuangkan akan nun rafa' Yang pertama lil jazim. Karena ada amil jazim. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini pembahasan tiga. Idhma. Idhma, ayu dan mata. Tiga. Wallahu alam. Semoga ada manfaat. Wa'an maaf ada segala kekurangan. Walhamdulillah. Wa sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alim.